Tararadarang, T nutut Tararadaang, T nutut Kalian udah akikah belum? Yakin kalian udah pernah di akikah? Tau darimana kalo kalian udah pernah di akikah? Itu dulu di akikah gak? Aduh, kayaknya waktu itu Barang sama 17 tahun, jadi akikah Jadi akikahnya waktu umur 17 tahun Jadi barang Barang sama siapa? hijau, padahal situs bah agama khusus Jadi sepertinnya itu ini Nah dari beberapa teman-teman saya di video tadi Waktu saya di acara Akikahnya anak teman saya Rata-rata jawaban mereka Udah belum ya? Ternyata Akikah ini memang dianjurkan loh teman-teman Ketika anak baru lahir Dan sekarang masalahnya Kita tau gak? Apakah kita ini sudah di Akikah atau belum? Ya kita memang bisa sih tanya ke orang tua kita kan? Nah teman-teman ternyata gak semua orang tua kita itu mengerti tentang Akikah Ngomong-ngomong tentang Akikah Apa sih sebenarnya pengertian dari Akikah? Kenapa tiap anak yang baru lahir itu dianjurkan untuk di Akikah? Akikah itu dilakukan untuk anak yang sudah mencapai hari ketujuh dari lahirnya Di Akikahkan Dan Nabi SAW menganjurkan Jadi yang pertama itu hari ketujuhnya ya di Akikah itu Yang kedua Nabi SAW menganjurkan agar Menyembeli dua ekor domba atau kambing Buat anak laki-laki Dan satu ekor domba atau kambing Buat anak perempuan Orang Nabi syaratnya hewan ini seperti hewan kurban Itul adha ya Mungkin umurnya sudah setahun kalau kambing Enam bulan kalau domba Jantan betina gak ada masalah gitu Dan sunnahnya anda membagi-bagikan daging itu Dan anda makan sebagiannya Dan kalian tahu gak sebenarnya Apa aja sih yang dianjurkan kepada orang tua Ketika anak baru lahir ke dunia ini? Setiap bayi yang terlahir itu tergadai Sampai di Akikahkan untuknya Kemudian diberi nama dan dicukur rambut kepala Diberi namanya itu hari ketujuh Atau sebelum-sebelumnya sudah kita siapkan nama sih, Zat? Ya kalau misalkan Kalau sekarang bahasa perpaduannya mungkin rilisnya kali hari ketujuh Oh rilisnya Kan gak mungkin juga hari ketujuh juga diberi nama kan Iya, orang-orang kan juga pasti sudah mempersiapkan nama Itu wajib dibotakin atau cuma sarat aja, Zat? Wajib dibotakin Karena secara medis juga bagus kan Dan pahala Maksudnya lebih afdolnya ayahnya sendiri ya, Zat? Oh iya Yang mencukurnya itu ya Cuma kan kalau tidak mampu di hari ketujuh Karena kulitnya masih dianggap Lembek gitu ya, Zat ya Lembek ya Sensitive Apa namanya Islam kan agamanya mudah ya Jadi kata Imam Malik Gak mampu di hari ketujuh bisa di keempat belas Gak bisa di empat belas, di dua satu Yang banyak orang lupa juga Ada sunnah lagi Tapi ini sebenarnya gak harus di hari ketujuh juga Itu sunnah tahnik namanya Oh tahnik yang di awal ya, Zat ya? Bisa di awal, bisa di pas akikah juga Kalau mungkin kan sebagian dulu Ketika didatangin orang kan pas akikahnya acara gitu Sebagian orang meminta untuk orang-orang mungkin yang dianggap soleh gitu untuk men-tahnik juga boleh Jadi selain ayahnya, boleh tahnik itu dilakukan oleh orang lain yang dianggap juga soleh Jadi tahnik itu seperti kita Rasulullah SAW itu memasukkan kurma yang bagian-bagian halusnya biasanya Diambil Kemudian dimasukkan ke mulut beliau sambil didoain Sampai halus Kemudian diusap-usapkanlah ke langit-langitnya bayi Tapi bagaimana jika orang tua kita tuh gak mampu untuk mengakikahkan anaknya Terus gimana jika orang tua sudah meninggal Namun belum sempat mengakikahkan anaknya Dulu saya belum mampu mengakikah anak saya, Ustaz Tetapi sekarang secara finansial saya sudah mampu Namun anak saya sudah dewasa, semua Apakah saya masih bisa mengakikahkan anak saya? Khilaf diantara ulama ya Saya sudah pernah jelaskan masalah ini Pendapat pertama mengatakan tidak ada lagi akikah Setelah lewat tujuh hari Dari masa lahir gak ada akikah Sudah Gugur kewajibannya, dianggap dia tidak mampu Kecuali dalam keadaan dia memang lupa Oh ternyata ini hari ke-8 Mesti kemarin saya akikahkan nih Nah itu lupa lain, hukum lupa lain Tapi kalau dia tidak mampu pendapat pertama ini ya Pendapat sebagian ulama mengatakan Maka tidak ada lagi, gugur Pendapat kedua, ada pendapat Dan saya pernah tanyakan sedikit ke beberapa masyaih di Masjid Nabawi Jawaban mereka, boleh saja Karena ada hadith yang sohih riwayat Bukhari berbunyi Semua bayi yang baru lahir itu Dia terikat dengan akikahnya Maka hadith ini mutlak Secara mutlak Menjelaskan kepada kita Orang itu terus terikat Selama dia belum diakikahkan Maka dari hadith ini Mereka mengatakan juga hadith ini Lebih kuat secara hukum Secara derajat hadith Daripada hadith yang menyuruh Menyembeli pada hari ke-7 Artinya pendapat kedua mengatakan Hadith tentang menyuruh menyembeli di hari ke-7 itu Afdoliyahnya Bukan kewajibannya Tapi di sini Menggantungkan Seseorang itu pada akikahnya Ini masuk dalam mutlaknya Wajibnya Jadi Dia tetap terbebani Selama dia belum akikah Afdol hari ke-7 Kalau tidak mampu Kapan saja dia mampu Dia lakukan Nah dari pendapat kedua ini Berarti boleh-boleh saja Allahu'alam Dan Allahu'alam kita lihat insyaAllah Hadith Bukhari yang lain Kata Aisyah Rul Han Nabi SAW tidak pernah dipilihkan dua hal Dua perkara Kecuali beliau pilih yang paling mudah Yang paling mudah Yang antum rasa Pelong hati antum Selama ada pendapat ulama Dan memiliki dalil Jalan insyaAllah Kita boleh mengakikahkan diri kita sendiri Oh sendiri boleh Enggak orang tua tetap yang Masa kita kasih uang ke orang tua Enggak orang tua katanya udah gak ada tadi Enggak ini masih ada Oh kalau orang tua ada Mekanismenya tetap kan itu Tugas orang tua Walaupun ada hilaf diantara ulama Waktu dia Saat itu gak bisa membayar Uang untuk membeli akikah Katanya taklif umala yutok Kata para ulama Itu adalah pembebanan Di saat dia tidak mampu Saat itu juga Kalau dia tidak mampu Gugur Tapi sebagian ulama yang mengatakan Karena ini Masih terus menjadi tanggungan orang tua Sampai kapan? Sampai dia akhirnya berpulang Nah caranya Kalau kita sudah berpenghasilan Kasih sebagai bentuk hadiah Biar nanti beliau-beliau yang Mengeksekusi Berarti kalau yang meninggal Kita sendiri mengakhirkan diri kita Nah teman-teman Begitulah kurang lebih Penjelasan dari beberapa ustad Mengenai akikah Dan teman-teman Pada saat acara akikah itu Saya sempat kaget ketika Ustad Farurozi Memberikan undangan Sampai lebih Ngerasa kaget lagi Ketika ustad bilang Nuk Tolong jangan di-share ya Kan saya kan Gayanya ngerekam gitu kan Terus ustad bilang Jangan di-share ya Nuk ya Jangan di-share Wah ini kenapa Nggak boleh di-share gitu Ustad Emang siapa yang mau nikah Ustad Ustad Ayahana ini Masya Allah Rauhansar Iya ini ayahana nih Antum Iya tapi ini terbatas ya Andangannya ya Tanggal Tanggal Jangan di-share loh Awas Datang ya Datang ya Tanggal 4 Hari Ahad Jadi udah bener Kalau misalkan Antum Kita kasih tanggal 3 Insya Allah Abis tarbiyah langsung Sawat ya Makassar ya Gantiin aja temen-temen Tiga Tanggal 4 Jadi kalau Beliau jadi Anda juga udah Undang Ustad Umar Mita juga Kalau bisa jadi Insya Allah nanti Beliau yang Khatib Mika Kan biar gak terlalu Tersebar kemana-mana kan Insya Allah Insya Allah Yang keberapa Kenapa sih Nanti aja lah Kita sharing aja Insya Allah ya Tolong Jangan di-share Dan ternyata Temen-temen jangan Fikiran kemana-mana dulu ya Jangan ya Karena ternyata Yang menikah itu Adalah adiknya Ustad Faruh Rozi Dan undangannya itu ada Di Makassar nanti Insya Allah Jadi siapa Jadi Coba gak Ini Ini namanya Bapak ada kan Iya betul Bapak-bapak Antum memang Antum kenapa Bapak ada semangat Jadi adik-adik Masya Allah Ibu-ibu langsung Alah Nangan di kita Udah tau Tidak-tidak Antum biasa aja Tidak Antum soalnya Jangan sebar Jadi sebar Di upload di grup ya Di upload di grup ya Tanggal 2-7 ya Tanggal 2-7 ya Tidak 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 Acara tanggal 4 Ada antum ilmi Oke teman-teman semua Terima kasih ya Udah menyaksikan video kali ini Dan mudah-mudahan Bisa memberikan manfaat Untuk kita semua Dan untuk teman-teman semua Mungkin bisa Diusahakan Untuk bertanya Kepada orang tua Udah pernah Diakikahkan Gak sih kita Sama orang tua kita Coba ditanya ya Oke Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton